H-2 menjelang Idul Fitri 2016 biasanya sudah diisi dengan kegiatan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun, berbeda dengan yang dilakukan ratusan petugas kebersihan Dinas Kebersihan dan juga Pertamanan Pemko Batam yang kembali melakukan aksi injuk rasa tepat di depan kantor Wali Kota Batam Senin pagi. Salah seorang petugas kebersihan, Farida menjelaskan, adanya kedatangan para pekerja ini guna menagih kembali janji Wakil Wali Kota Batam mengenai pembayaran tunjangan Hari Raya para petugas kebersihan tersebut. Dimana, dalam aksi injuk rasa pada Kamis lalu, Wakil Wali Kota Batam menyatakan meminta waktu 4 hari guna menyelesaikan masalah tersebut. Kami kan kemarin sudah demo ke sini hari Kamis, minta THR. Sampai sekarang belum keluar perjanjian. Perjanjiannya 4 hari lagi. Mereka janji sama kami 4 hari lagi. Kami tunggu sampai 4 hari, nggak ada. Jadi hari ini kami ke sini minta kepastian. Kapan bisa keluar? Karena kami 2 hari lagi kami butuh uang untuk Lebaran. Baru saja 2 hari, Pak. Kami minta terima kasih sama Bapak. Karena kami datang di sini, mudah-mudahan nggak sia-siap perjuangan kami. Itu aja yang kami minta. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Farida. Penyapu jalan Batam Kota. Makasih banyak, Pak. Adanya aksi injuk rasa para petugas kebersihan ini disambut langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Namun, para petugas kebersihan ini harus kembali dengan tangan kosong. Dikarenakan masih belum ada keputusan pasti yang disampaikan oleh Wali Kota Batam. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.